Intro Keputusan Ansan Greener untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada Asnawi Mangku Alam Sepertinya benar-benar menjadi keputusan yang tepat untuk klub asal Korea tersebut Pasalnya, sebagai pemain di lapangan, Asnawi telah menunjukkan dampak yang besar untuk tim Bermain sebagai pemain sayap kanan, ia kuat dalam menyerang dan juga bertahan Dimana hal tersebut bahkan menarik bagi legenda timnas Korea Selatan Lee San Yon Untuk memuji mantan pemain PSM Makassar tersebut Untuk itu, inilah Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam dan karirnya di Korea Selatan Ya, punya etos kerja Semangat juang hingga teknik yang ditunjang dengan stamina yang kuat Siapa sangka, pemain Indonesia Selama Makassar ini berhasil menjadi pemain pertama Indonesia Yang menembus ketatnya persaingan di Liga Top Asia Korea Selatan Ya, seperti kita tahu, pada tahun lalu Asnawi secara mengejutkan pindah ke Korea Selatan untuk bergabung dengan tim Anshan Greener Meski mendapatkan gaji yang terbilang lebih sedikit Ia percaya bahwa dengan bermain di Korea itu akan meningkatkan kemampuan sepak bolanya Dimana hal tersebut benar-benar menjadi kenyataan Saat kita sama-sama melihat performanya di pentas piala AFF yang lalu Bergabung dengan Anshan Greener Penampilan fullback 21 tahun ini memang berhasil mencuri perhatian publik Korea Bukan tanpa alasan tentunya Pasalnya bermain sebagai pemain sayap yang ikut menyerang dan bertahan Asnawi mampu menampilkan permainan Spartan yang atraktif Kecepatannya begitu merepotkan tim-tim lawan yang dibuktikan Dengan kemampuannya untuk menciptakan peluang di setiap pertandingan Ya, bukti kekaguman publik Korea pada Asnawi sendiri Ditunjukkan oleh salah satu legenda sepak bolasal Korea Selatan, Lee Sang-yong Melihat penampilan Asnawi secara langsung dalam laga Anshan menghadapi Bucheon Legenda Korea itu nampak kagum Saat peran Asnawi di lini saya begitu krusial Asnawi terus-menerus mendapatkan bola saat dipersyairkan satu timnya Dimana selanjutnya hal itu dijawab Asnawi Dengan akselerasi dan aksi-aksi berbahayanya di lapangan Masnawi-menerus mainline Asnawi ngang找ung Kusum Exiliot Meski dalam laga itu, Ansan Greener harus menerima kekalahan 2-1 Namun sekali lagi, penampilan Asnawi berhasil membuat penonton kagum Termasuk bagi Lee San Yong yang menilai bola Asnal sangat sulit untuk dicuri Pertama, di posisinya adalah Ray Kwing Tetapi dia bagus untuk memiliki bola kedua saat defense Tim Ansan Greener percaya Asnawi Dan memberi bola saja, lawannya tak bisa mengambil bola Asnawi Belada Ansan mengatakan bahwa ia akan mengganti Asnawi di bawah kedua Tapi kalau saya, tidak mungkin ganti Asnawi untuk 90 menit pertandingan Pujat Lee San Yong mengomentari permainan Asnawi saat menghadapi Pujion Ya, selama membela Ansan Greener sejauh ini Asnawi mengalami tercatat telah memainkan 14 pertandingan Dimana 12 diantaranya ia lakukan sebagai starter permainan Dan dua lainnya sebagai pemain pengganti Impactnya pun cukup besar Meski tak berhasil menciptakan goal, Asnawi menjadi salah satu pemain Ansan paling berbahaya Ketika memiliki rataan Chang Created mencapai 4 di setiap laganya Hal yang membuktikan betapa agresif permainan Asnawi mengkualap di atas labangan Ya, jadi itulah cerita dari sebuah momen saat Asnawi mengkualap berhasil membuat publik Korea terkesima dengan permainan Spartan dan mobilnya di lapangan Dan good job, Asnawi mengkualap Terima kasih telah menonton!